Intro Dalam kegiatan launching Kampung Tangguh Laudato Si Negeri Paso, Wali Kota Ambon Risat Lohana Pesi menyampaikan bahwa kerjasama itu perlu dikelola secara bersama agar produktivitas akan lebih maksimal. Karena dari aspek Kampung Tangguh bukan hanya dari aspek ketahanan pangan saja. Ketahanan keamanan, kebersihan, dan kesehatan. Jadi kalau sudah bekerja secara bersama maka desa-desa itu akan tumbuh dengan baik. Kerjasama itu kalau cuma secara mandiri mungkin akhirnya bisa ada. Tapi kalau itu dikelola secara bersama, ya dibangun secara bersama, tetap produktivitasnya akan jauh lebih maksimal. Karena dari aspek Kampung Tangguh ini kan bukan soal ketahanan pangan saja, ketahanan keamanan, kemudian kebersamaan, kemudian kesehatan. Jadi seluruh komponen ini kalau dia bekerja secara bersama, menurut saya itu desa-desa itu akan membutuhkan baik. Nah ini contoh yang baik yang bisa dikiru oleh desa-desa yang lain yang ada di Israel. Oleh karena saya bawa ini juga DP3 ada, saya bawa ini pemerintahan ada, pertanian, perikanan, semua ada. Maksudnya supaya itu menjadi motivasi kepada mereka mendorong lagi desa-desa lain. Sekarang ini saatnya bukan di belakang meja, saatnya di lapangan. Karena masyarakat tidak makan meja, masyarakat itu makan makanan. Oleh karena itu, seluruh pejabat-pejabat teknik itu dia harus di lapangan untuk mendorong masyarakat untuk bisa, paling tidak, menjaga ketahanan. Sosial, ketahanan diri yang masing-masing. Nah itu maksudkan. Ini sebetulnya konsep yang betul-betul menurut saya brilian. Dan itu bisa menjadi percantuan di Indonesia. Karena kampung tangguh yang dimaksudkan itu, dia sangat familiar dengan kuping masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Ambon. Orang bilang, sagu, terus orang, ih. Nah, apa artinya kampung sagu itu? Yang pertama itu dia harus sehat. Nah, kalau sehat, maka Puskesmas, dokter-dokter Puskesmas bertanggung jawab untuk terus monitoring setiap langkah-langkah daripada kegiatan lingkungan masyarakatnya. Nah, diharapkan supaya betul-betul sehat itu bukan saja dari COVID, dari lemah berdarah, dari kegiatan lain, semua habis itu. Jadi, inisiasi itu daripada kesehatan untuk juga menciptakan kondisi yang sehat bagi desanya. Yang kedua, aman. Nah, ini peranan bersama dari baik Bapak Binsa, Bapak Bintat Timas, Limas, maupun masyarakat, ya. Untuk bersama-sama menciptakan kondisi keamanan. Yang ketiga itu Guyu. Guyu ini kerjasama. Tidak. Nah, kalau misalnya tanpa kerjasama, menurut saya itu akan susah untuk kita mendapat hasil yang minimal. Nah, yang ketiga itu adalah unggul. Kalau ini, betul-betul kita laksanakan, menurut saya dia akan bermuara pada desa yang unggul. Nah, ini contoh yang sekarang kita harap tadi. Tapi, menurut saya juga ini harus ada perpaduan dari baik masyarakat yang mempunyai kultur pertanian, maupun masyarakat di sini. Ini juga harus ada transfer perilaku, transfer teknologi bagi masyarakat lokal. Jangan sampai nanti masyarakat lokal cuma jadi penonton saja, lalu yang menikmati ini justru ini penggarap-penggarap dan sebagainya. Itu enggak bagus, ya. Dan ini contoh yang baik sekali untuk bisa kita sekarang share. Dan peranan daripada tokoh agama ini luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh agama yang ada di sini, yang memberikan motivasi kepada masyarakat.